Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke apa kabar nih kalian yang di rumah Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu dilancarkan resikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya amin Dan bagi yang melaksanakan bulan seti ramadhan tahun 1444 hijri ya Semoga lancar ya puasanya Dan semangat puasanya sampai selesai Oke dan pastinya sudah ada gratis ongkir ya Di seluruh itu Oke dan di bulannya penuh berkah ini Di Galeri Senapan Angin itu pasti ada promo-promo menarik di setiap pembeliannya ya Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promonya Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin F-Ecron New Maja Jika kalian pernah soal dengan videonya Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke kita mulai mereviewnya ya Kita mulai mereviewnya dari bagian belakang Oke kita ke bagian poper ya Untuk popernya ini menggunakan poper klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Intinya kalau pembuatannya dengan kayu mauni Itu pastinya awet banget ya Dan pastinya tidak mudah patah Dan di atas popernya ini sudah ada setelan pipih Yang bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian ya Bisa dinaik dan turunkan pokoknya Dan di belakang poper sudah ada senderan bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk sekali Saat kalian gunakan untuk bersender Oke kita lanjut ke setelan powernya ya Untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk big game itu untuk buruan besar ya Kayak babi, biawak dan lain sebagainya Intinya itu yang buruan besar ya Yang berkaki empat Kalau small game itu untuk buruan kecil ya Kayak burung Kayak burung, tupa gitu Intinya jangan sampai kebalik ya Jangan sampai kebalik Kalau yang small game itu yang besar Yang small game itu yang Oke Jangan sampai kebalik ya Yang small game itu yang kecil Yang big game itu yang besar Kita lupa bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dual seri 6 Semi CNC Dan untuk pengisian pelurunya Itu ada di tengah-tengah chamber ya Untuk pengisian pelurunya itu Bisa diisi dengan magazine Bisa juga kalian isi dengan single suit Dan untuk tarikannya Untuk tarikannya ini Sudah menggunakan tarikan suit lever ya Sehingga lebih mudah Sekali saat kalian gunakan Dan pastinya empuk sekali Saat kalian gunakan untuk berburu ya Oke, kita masuk ke bagian Pengisian anginnya ya Untuk pengisian anginnya ini Sudah menggunakan mini coupler Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan untuk pompanya Nah, pompanya ini sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya mudah sekali Sudah menggunakan pompa PCP Untuk kalian yang mau melihat tekanan anginnya Itu ada di manometer ya Untuk manometernya itu disini Dan untuk kapasitas anginnya Kapasitasnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 Itu mudah diisi ya Jangan sampai dienolkan Biasa senapan anginnya ini Tetap awet dan pastinya Tabungnya tidak gampang bocor Ingat ya, intinya jangan dienolkan Dan juga jangan dilebihkan Oke, kita lanjut ke bagian depan ya Ke bagian laras Oke, untuk larasnya ini Menggunakan laras baja simplus Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya itu Panjangnya itu 60 cm Alurnya alurnya alur 12 OD-nya 14 Dan di ujung laras Pastinya sudah ada penutup laras ya Penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian ganti Menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu Akan dikasih bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya itu peredamnya besar banget ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa ganti Menggunakan peredam Oke, kita lanjut ke bagian Bagian bawah ya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venom 500 cc Dan di antara laras dan tabung Pastinya ada satu cincin laras Untuk fungsi cincin laras Itu berfungsi untuk memperikat Atau mempererat Antara laras dengan tabung Sehingga Apa Laras dan tabungnya itu Tidak goyang ya Saat kalian gunakan Dan pastinya Kalau untuk berburu Itu tidak melasap dengan buruannya Intinya itu tepat sasaran ya Kalau ada cincin laras Intinya cincin laras itu Berfungsi untuk memperikat Antara laras dengan tabung ya Intinya Itu ya Kalau tidak ada cincin laras Itu akan goyang-goyang cincin larasnya Dan tabungnya Oke, iya ketinggalan Tiga-nya Untuk trigger-nya ada di bawah sini ya Untuk trigger-nya ini Menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi ya Sudah menggunakan trigger max Sehingga lebih mudah sekali Saat kalian gunakan untuk berburu Dan di atas trigger-nya itu Sudah ada safe trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak menggunakan Senapan angin ini Itu bisa dipencet pengaman picunya ya Atau safe trigger Biar tidak dipakai sembarang orang Kalau misal dipakai anak-anak Itu bahaya ya Karena senapan anginnya itu Tidak buat mainan Intinya gitu ya Kalau kalian sudah tidak digunakan Itu bisa dipencet pengaman picunya Oke Oke itulah sedikit review dari saya Selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya Oke selanjutnya saya akan mengulas tentang Harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini Hanya Rp3.600.000 saja Murah banget kan Intinya cepat-cepat kalian order ya Dan pastinya sudah ada gratis angin Di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Karena di luar Maluku Oke dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Dan untuk cara pembayarannya Itu ada dua cara ya Ada cara COD Dan juga transfer Atau bayar di tempat Dan untuk cara COD Itu gampang banget ya Kalian bisa Kirim foto KTP Sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa DP sebesar Rp100.000 Untuk tanda jadi Keseriusan anda Dan untuk cara transfer Itu gampang banget ya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke intinya itu Cara pembayarannya gampang banget ya Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati